Aplikasi pecahan dalam soal yang kedua Oke, yang pertama bahasa matematika Bahasa matematika yang pertama adalah seper Contohnya seperti ini Contoh yang pertama untuk bahasa matematika adalah Satu per atau seper Ini contohnya gini nih, satu per dua Maka disebutnya adalah seper dua Kalau ada satu per tiga berarti disebutnya seper tiga Jadi bahasa matematika yang pertama adalah seper Contohnya satu per dua ditulisnya seper dua Satu per tiga ditulisnya seper tiga Bahasa matematika kedua dari pecahan adalah dari Dari itu artinya kali Jadi kalau ada soal cerita misalnya gini Seper dua dari 64 misalnya Oke, misalnya ini seper dua dari 64 Artinya itu seper dua dikali 64 Jadi jawabannya kalau mau bagi langsung boleh nih Jadi 64 dibagi dua langsung nih dicoret Ini langsung dicoret Jadinya 6 bagi dua itu tiga 4 bagi dua itu dua Jadi 32 Tulis di sini Jadi kalau ada soal cerita tulisannya Setengah dari 64 atau sepertiga dari 96 Caranya adalah dikalikan Oke, sekarang contoh soal yang pertama Satu dua per tiga ditambah dua satu per empat Kalau mau cara yang pakai penyederhanaan bisa nih Seperti yang kemarin Jadi tiga kali satu dulu baru tambah dua Berarti lima per tiga Kita ubah dulu jadi pecahan biasa Lima per tiga Ini juga Empat kali dua Delapan tambah satu Jadi sembilan per empat Ini boleh begini Baru kita samakan penyebutnya Samakan penyebutnya harus dicari KPKnya Dapat dua belas Dapat dua belas Tambah Dua belas lagi Dua belas dibagi tiga Dapatnya empat Empat kali lima Dua puluh Dua belas dibagi empat Dapatnya tiga Tiga dikali sembilan Dua puluh Tujuh Jadi sama dengan Empat puluh tujuh Per dua belas Nah baru kita perkecil lagi nih Caranya seperti yang kemarin ya Jadi kita bagi Pakai pembagian miring begini nih Bagi sisi Empat tujuh dibagi dua belas Dua belas kali Tiga Tiga puluh enam Dikurang Jadinya Sebelas Jadi Menulisnya disini Jadi Tiga Sebelas Per Dua belas Ini dia Menulisnya jadinya Tiga Sebelas Per dua belas Nah ada cara yang Kedua Ini cara Ini cara pertama ya Oke Sekarang cara yang kedua Tadi cara yang pertama ini Cara yang kedua adalah Ini kan ada Angka Satuannya di depan Yang lebih besar Ini bisa kita tambahin langsung nih Satu tambah dua Dapatnya tiga Jadi boleh kita tulis disini Sama dengan Tiga Nah tinggal yang Di belakang nih Nah ini sama Kita samakan penyebutnya dulu Seperti yang tadi ya Jadinya Per Tambah Per Ini tetap dua belas Ini dua belas Lalu dua belas bagi tiga Empat Empat kali dua Delapan Dua belas bagi empat Itu tiga Tiga kali satu Jadinya Tiga Nah hasil akhirnya Sama Tiganya tetap Tinggal ini di jumlah ini Lapan tambah tiga Berarti sebelas Per dua belas Sama kan Jadi yang ini Caranya Cara yang kedua Ini cara yang pertama Mau yang mana saja Boleh Yang penting Yang lebih cepat dimengerti Oh iya Kalau pengurangan Sama nih Caranya seperti ini Dan ini ada dua cara Pengurangan kan ada yang lebih besar Pembilangnya Lebih besar pembilangnya Jadi kalau kayak gitu Kita lebih baik sih Pake cara yang pertama Tapi kalau tidak ada masalah Pake cara kedua juga boleh Sekarang Kita lanjut ke perkalian Oke Kalau perkalian Bentuknya bisa langsung Seperti ini Jadi tidak ada yang bisa dibagi Kita langsung saja nih Atas Kali atas Bawah Kali bawah Jadi satu kali tujuh Tujuh Per Tiga kali empat Dua belas Jadi tujuh per dua belas Nah Ini cara yang Kalau seandainya Tidak ada yang bisa dibagi Atau dicoret Nah kalau ada yang bisa dicoret Seperti ini contohnya Oke Kalau cara yang kedua ini Dari perkalian Kalau ada yang bisa sama-sama dibagi Seperti ini nih Lima dan lima belas Enam dan dua empat Ini boleh dicoret Untuk mempermudah Perhitungannya Jadi Lima dan lima belas ini Sama-sama dibagi ya Lima bagi lima Dapatnya satu Lima belas Bagi lima Ini dapatnya Tiga Begitu pula Enam dan dua empat Jadi enam bagi enam Dapatnya satu Dua empat Bagi enam Dapatnya empat Jadi hasilnya adalah Terakhirnya kita tulis Empat Kali satu Empat Per Satu Kali tiga Tiga Ini harus diperkecil Sampai sekecil-kecilnya Jadinya seperti ini Satu Satu Per tiga Satu ini Pembaginya Bisanya berapa Satu Yang di ini adalah Sisanya dari Empat Dikurang tiga Tiga itu Penyebutnya Sekarang kalau yang Dua per tiga Dibagi tujuh per tiga Ini kalau dibagi Caranya agak beda Jadi Yang di depan Tetap Yang di depan Ini tetap ya Yang di belakang Yang di belakang ini Harus diputar Jadi atas Harus ke bawah Bawah harus ke atas Oke Dua per tiganya tetap Sekarang kalau mau jadi kali Jadinya begini Kali Tiga nya naik ke atas Tujuh nya turun ke bawah Nah Kalau ada yang sama Seperti ini Sama-sama bisa dibagi Boleh langsung dicoret Tiga bagi tiga Satu Tiga bagi tiga Satu Jadi dapetnya Dua Per Tujuh Itu dia Oke Sekarang yang keempat Yaitu Pecahan Dijadikan desimal Misalnya Contohnya disini Satu per empat Dijadikan desimal Nah Cara yang paling enak itu Pakai cara yang di atas ini Pembagian samping Buat mempermudah Jadi kita tulis dulu disini Ini satu Ini empat Nah Kalau satu kan Tidak bisa dibagi Empat Jadi harus kita Tambahkan dulu Nol Disini Sedangkan di hasilnya Kita pakai Nol Koma Nah Sepuluh bagi empat Bisanya berapa Dua Oke Dua Dua kali empat Dapatnya Delapan Lalu dikurang Hasilnya dua Nah ini harus terus Sampai habis Dua Tidak bisa lagi Dibagi empat Kita tambahkan lagi Nolnya langsung Tapi tanpa Menambahkan nol disini Hanya nolnya disini Dua puluh bagi empat Itu lima Oke Kita tulis disini lima Nah tinggal Disini kita tulis Dua puluh Sampai Dikurang Nol Habis Jadi lebih mudah Kalau dari Pecahan ke desimal Itu pakai Pembagian ini Pembagian samping Ada bilang juga Pembagian miring Nah sekarang Sebaliknya nih Ini kan dari Pecahan biasa ke desimal Bagaimana kalau dari Desimal ke pecahan biasa Sama saja caranya Oke Contoh dari desimal Ke pecahan biasa adalah 0,20 Nah ini Kalau 0,20 20 perseratus Kalau 0,30 30 perseratus Nah setelah jadi seperti ini Baru kita perkecil Kalau kita cari dulu Satu satu Lalu dua Sama sepuluh Sama-sama bagi dua ya Dapatnya adalah Satu Per Lima Itu ceritanya Oke sekarang Ke yang Kelima Contoh dari Pecahan menjadi Persen Jadi dua Per lima Jadikan persen Cara yang pertama Bisanya seperti ini Contohnya Jadi Boleh Atas bawah Sama-sama dikali Bilangan Yang jumlahnya Harus Seratus Lima kali berapa Harus Sama dengan Seratus Jadi lima kali Dua puluh Jadi di bawahnya Kita kali Dua puluh Nah karena Di bawahnya kali dua puluh Atasnya juga kali Dua puluh Jadi sama dengan Dua kali dua puluh Empat puluh Lima kali dua puluh Itu seratus Empat per seratus Ini sama dengan Empat puluh Persen Ini boleh Ini cara satu Ya Cara Satu Sekarang cara kedua Boleh juga Seperti ini Cara kedua Boleh langsung Seperti ini Dua Per Lima Dikali Seratus Persen Seratus Bagi lima Dua puluh Dua puluh Dikali dua Empat puluh Jadi dapatnya 60 persen Sama hasilnya Yang mana saja Boleh dipakai Yang penting Hasilnya Benar Sekarang Kita ke Dari persen Ke pecahan biasa Caranya seperti ini Jadi 75 persen itu Artinya adalah 75 persen Sekarang Kalau untuk yang ini 75 persen Sama dengan 75 persen Nah Untuk jadi pecahan biasa Harus dikecilkan Sekecil-kecilnya Jadi kita sama-sama Dibagi ini Yang lebih cepat sih Langsung dibagi Dua lima Dua lima Per dua lima 75 bagi dua lima Itu tiga Seratus bagi dua lima Itu empat Jadi dapatnya Tiga per empat Sekarang ada soal Seperti ini Misalnya Tiga puluh tiga Sepertiga persen Nah ini bagaimana caranya Kalau seperti ini adalah Yang paling mudah ini Harus dijadikan Pecahan biasa dulu Jadi Tiga puluh tiga Dikali tiga puluh tiga Ya Tiga dikali tiga puluh tiga Dapatnya Sembilan puluh sembilan Sembilan puluh sembilan Ditambah satu Dapatnya seratus Kita tulis seratus Nah Penyebutnya kan tiga Tapi karena dia persen Ini harus kita dikalikan Seratus tiganya Jadi Tiga ratus Baru Dicoret Nol dua Coret nol dua Dapatnya Satu per tiga Mau pembuktian? Kita coba ya Disini Satu per tiga Kali Seratus Persen Kalau mau gampang Pakai pembagian miring Pembagian samping ya Seratus dibagi tiga Ini jadi Tiga Sembilan Dikurang Turun satu Sepuluh Tiga lagi Ini Caranya harus pakai Pembagian samping Pembagian samping Caranya seperti ini Karena nolnya dua Sudah turun Nol yang terakhir ini Ada nol penambahan Hasilnya sisanya satu Tapi Dengan menambahkan nol Berarti disini harus ada koma Kalau untuk desimal Nah Kalau untuk jadikan pecahan biasa Tulisannya seperti ini Ini kan tiga puluh tiga Hasil bulat ya Jadi tulisnya Seperti ini Tiga puluh tiga Lalu sisanya satu Berarti Satu Per Tiga Persen Ini dapatnya untuk persen Sedangkan untuk desimalnya Nulisnya seperti ini Tiga puluh tiga Koma Ini kan Satu lagi Tambah nol lagi Sembilan lagi Lalu tambah nol Ini satu lagi Tambah nol lagi Sembilan lagi Terus kan Sampai ke bawah Jadi disini Cukup kita tulis Dua kali saja Tiga puluh tiga Jadi Tiga puluh tiga Koma Tiga Tiga Itu untuk desimalnya Penulisannya seperti itu Tiga puluh tiga